Hubungan dengan Maksime Renggang Pasca Putus Prili Latukosina ungkap soal gebetan baru. Prili Latukosina menceritakan bagaimana hubungannya saat ini dengan Maksime Boutir, lantas ia juga mengungkapkan soal pria yang belakangan dekat dengannya. Bersama rekannya, Ricky Cuaca, Prili Latukosina menceritakan soal pria yang kini sedang dekat dengannya. Kata Prili, sosok cowok yang sedang dekat dengannya ini tidak mungkin diketahui publik karena jarang bermain sosial media. Bahkan Prili juga belum pernah memajang potretnya di akun media sosialnya. Hahaha, gak tahu dekat doang sebagai temannya karena aku juga pengin fokus aja sama diri sendiri gitu, ungkap Prili. Cowoknya gak akan terdeteksi sih karena gak pernah aku posting di Instagram, gak pernah ngeliatin gimana-gimana. Jadi emang gak terdeteksi sama publik dan bukan orang-orang yang selama ini digosipin. Meski enggan menyebutkan namanya, Prili membocorkan bahwa pria tersebut juga dari kalangan selebriti. Gak ada yang tahu aku dekat sama dia, teman-temanku aja gak ada yang tahu karena aku males ngomong, dan takutnya gak jadi. Dia juga gak terlalu main sosial media. Kalangan publik figure, ada DHH, papar Prili. Sementara itu, Prili yang sebelumnya menjalinkasi dengan Maxime Boutier, kini mulai renggang. Keduanya bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi sejak putus. Alhamdulillah kita sibuk masing-masing jadi udah gak pernah kontakan lagi. Aku satai orangnya, sahabatan ayo. Cuman gak ngerti kenapa pada gak mau, terang Prili. Ya mungkin mereka juga gak ada alesan temanan sama aku. Jadi ya gitu, aku sama mantanku yang SMA kadang masih suka silaturahmi. Petik 2. Namun Prili masih menjalin hubungan baik dengan keluarga Maxime. Begitupun dengan keluarga mantan kekasihnya yang lain. Bersama Halik Putra yang merupakan mantannya saat SMA, Prili memilih untuk tidak berkomunikasi karena ia ingin menghargai kekasih Halik yang sekarang. Maxime, Halik, Anda kan tahu saya sama Ali tidak pernah pacaran. Kita hanya pure sahabatan aja ya kan, pujar Prili. Gak tahu ya aku juga jarang update, tapi aku sama Maxime masih suka kontakan sama adiknya, mamahnya karena kan gak mungkin putusin silaturahmi juga sama keluarga. Kalau sama Halik juga aku gak pernah kontak-kontakan gimana-gimana sih, sama keluarganya aja, kadang kakaknya suka DM-an sama aku. Tapi sama Halik gak pernah. Karena aku respect lah dia juga kan udah punya pacar jangan sampai salah paham, aku menghargai pacarnya juga yang sekarang. Pungkas Prili. Kan mantan tuh sensitif kan. Yaudah jangan diganggu lagi.